Intro Halo Traders, masih bersama dengan Rimba Laut dalam program VB's Morning Call. Pada penutupan perdagangan 24 Desember tengah hari waktu New York, masih dalam suasana Natal, Bursa SAHM Amerika Serikat ditutup naik, ditandai dengan menguatnya indeks S&P 500 sebesar 0,3%. Sementara itu pembelian rumah baru di Amerika Serikat melebihi proyeksi pada bulan November, bahkan mendekati level tertingginya di 5 tahun terakhir, dan menunjukkan pemulihan perumahan mendapatkan momentum bahkan saat suku bunga KPR mengalami kenaikan. Dimana harga rumah di Amerika Serikat sendiri pada Oktober tercatat sebesar 0,5% untuk kenaikannya dibandingkan dengan bulan September. Dan ini menunjukkan bulan Desember sebagai bulan terbaik kedua untuk pasar modal Amerika Serikat. Kenaikan rata-rata sebesar 1,5% ini melebihi dari rata-rata bulanan yang sebesar 0,6%. Sementara itu dari lantai Bursa Efek Indonesia secara sektoral, sektor arneka industri dan manufaktur memimpin penguatan IHSG, maksud saya, masing-masing meningkat sebesar 2,16% dan 1,07%. Sementara sektor perbankan dan juga perdagangan melemah masing-masing sebesar 0,30% dan 0,60%. Dimana pada penutupan perdagangan kemarin, maksud saya, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertinggi di posisi 4.206,64. Sementara indeks harga saham gabungan yang terendah sempat berada di level 4.174,46. Berikut adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan di Bursa Wall Street, dimana indeks S&P 500 ditutup naik 5,33 atau 0,3% ke posisi 1.833,32. Sedangkan Dow Jones ditutup naik 62,94 atau 0,39% ke posisi 16.357,55. Sementara Nasdaq ditutup naik 6,51 atau 0,16% ke posisi 4.155,42. Dan indeks harga saham gabungan sendiri ditutup naik 13,33 atau 0,32% ke posisi 4.202,83. Sementara itu pada pembukaan perdagangan di Bursa Saham Asia pagi hari ini, Bursa Saham Jepang mengalami kenaikan tertinggi dalam 6 tahun untuk sesi keempat berturut-turut, ditunjang dengan adanya pembelian retail yang kuat. Sementara pasar di Australia, Selandia Baru, dan Hong Kong ditutup untuk liburan Boxing Day. Berikut adalah pembukaan perdagangan di Bursa Saham Asia pagi hari ini, di mana Nikkei dibuka naik 161,55 atau 1,01% ke posisi 16.167,86. Sementara Kospi dibuka naik 5,20 atau 0,26% ke posisi 2,006,79. Sedangkan ISX 200 dibuka naik 35,30 atau 0,67% ke posisi 5.327,25. Demikian program FIBIS Morning Call edisi pagi hari ini. Selamat hari Natal dan sampai jumpa. Salam FIBIS! Terima kasih. Terima kasih.